Terima kasih telah menonton! 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 Saya mau pamit! Terima kasih telah menonton! 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 adalah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kata dokter, suami gue udah gak ada harapannya lagi. Dia gak bakal sembuh. Arman bakal lumpuh seumur hidup. Sorry, Far. Gue gak bermaksud bikin lo... Lo gak percaya omongan gue tadi, kan? Acting gue bagus ya. Kasut lo? Astaga, Pak. Gue kira lo. Aduh, gimana sih? Arman sih, gue juga gak peduli kali. Pokoknya sekarang gue mau menikmati hidup gue. Masa muda gue, mampu gak masih muda. Cheers. Banyak-banyak lagi juga, tuh. Banyak banget sih. Beda omongan. Makasih. Makasih ya, kamu sudah mau nemenin saya buka puasa malam ini. Sama-sama, Pak. Kamu kenapa, anak? Gak kenapa-kenapa kok, Pak. Sebaiknya kamu mau jangan panggil saya bapak kalau di luar jam kantor. Kamu panggil nama saya aja, ya. Usia kita kan sebaya. Saya tahu banyak tentang kamu. Saya baca dari data-data pegawai yang saya terima dari Pak Dimas. Semua tentang kamu ada. Panggil saya aja, saya Riza. Dan kalau kamu ingin tahu tentang saya lebih jauh lagi, saya akan dengan sangang hati membuka diri saya untuk kamu, anak. Saya ingin kamu, kamu tahu tentang perasaan saya. Begitu juga sebaliknya. Saya ingin... Kamu gak apa-apa? Kesel aku, Pak. Saya kan sudah bilang tadi. Kamu jangan panggil saya bapak kalau di luar jam kantor. Tanggil nama saya aja. Saya rasa... Saya ingin jadi teman kamu, anak. Di kantor, saya memang atasan kamu. Tapi di luar kantor, saya ingin jadi teman kamu. Riza, saya ingin kamu sebut nama saya. Boleh kan? Riza... Makasih. Mimpi, Mimpi. Ibu bangun. Eh, ibu. Ibu perlu apa? Minum. Umi ambilin ya. Saya gak perlu apa-apa, Mimpi. Anak mana? Assalamualaikum mama, mama udah bangun? Waalaikumsalam Gimana ma, sakit? Mama gak apa-apa Cuma lidah mama terasa pahit sekali Sama kepala mama berat Tidak apa-apa kobo, itu reaksi wajar untuk pasien kemoterapi Tidak perlu khawatir Malam ini sebaiknya ibu beristirahat saja dulu disini Supaya kami bisa monitor dan ibu bisa istirahat total Saya harus nginap disini An Hanya setiap menjalankan kemoterapi, ibu harus nginap di rumah sakit Besok juga bisa pulang Kalau begitu saya tinggal dulu ya Terima kasih dokter Permisi Syukurlah Mama kirain harus selamanya mama dirawat disini Mama bisa membayangkan Banyak sekali biayanya, An Udah lama, kita gak usah mikirin biaya Insya Allah pasti kita dapat rejeki Tino, Umi Kalian pulang aja Biar saya yang nemenin mama malam ini Iya, Umi pulang An Mendingan kamu yang pulang istirahat Besokan kamu harus kerja Biar Umi saja yang menjaga mama disini ya Umi Umi jaga ibu malam ini ya Iya, Umi nginap disini Eh, Neng tadi dan Adrian telepon Telepon? Telepon? Dia bilang apa? Gak ada Cuma nanyain Neng An aja Terus katanya biaya interlokal Mahal Gitu katanya Cuman itu Iya, cuman itu Cep Gak nyambung juga Bukan gak nyambung Tapi gak diangkat Iya, mungkin mereka belum pulang kalian Gak mungkin Jam segini mereka selalu di rumah Iya, namanya juga manusia Wajar dong kalau bosan sendiri Maksudnya? Dulu kan kamu selalu ada di rumah Sekarang kan kamu gak ada di rumah Jadi wajar dong Kalau istri kamu bosan Sendirian di rumah Dan pergi ke tempat hiburan malam Ana bukan tipe orang seperti itu Dia tipe ibu rumah tangga yang baik Selalu di rumah dan betah di rumah Sorry deh Tapi kan dulu dia di rumah karena kamu Sekarang kan kamu gak ada Jadi beda dong Kalau keadaan berubah Sifat manusia juga bisa berubah loh, Yan Jadi gimana? Mau telpon lagi atau gimana nih? Enggak, kamu Kamu pulang aja duluan Saya telpon dari wartai nanti Kalau gitu saya juga nungguin kamu Nih, coba kamu telpon lagi Tino Kok belum tidur jam segini? Besok kan sekolah, sayang Tino, besok gak usah sekolah, Kak Kamu libur? Bukan Tapi Gara-gara Tino Belum bayar Uang tunggakan sekolah Jadinya Tino diskors Astagfirullahaladzim, Tino Maafin kakak ya Sebenarnya Kakak belum mampu Untuk bayar sekolah kamu Gak apa-apa, Kak Tino ngerti Sekarang kan ibu lagi sakit Jadi yang terpenting Ngobatin ibu dulu Tapi insya Allah Kakak janji Nanti kalau kakak gajian Tino bisa sekolah lagi Kak Kapan kita nyusul kak Ian? Kapan kakak bareng-bareng lagi sama kak Ian? Insya Allah Lebaran nanti ya sayangnya Kita bisa ngumpul Sama-sama lagi seperti dulu Zin Saya tinggal dulu sebentar ya Saya mau anter si Aisyah dulu Oke? Aisyah? Aisyah siapa? Itu tadi salah satu pemuda-pemuda masjid Yang buka puasa bersama-sama Tarawee disini Ya? Eh? Wow Hebat ya Kamu bukan cuma ngasih makan mereka Tapi kamu juga melayani Antar jemput Dan kenapa cuma Aisyah aja yang kamu antar? Oh gini Aisyah itu kan anak gadis Masa anak gadis Mesti pulang malam-malam sendirian Kan kasihan tau Lagipula kan Aisyah itu kan Itu orangnya kan Alim Ibadahnya tekun Cantik Solehah Lagipula dia itu Ya Anaknya Pak Haji gitu loh Maklum Ya pokoknya Saya hantarin dulu ya Aisyah ya Oke Saya tinggal dulu ya Alasan Laganya bilang mau buka puasa Padahal kegatalan sama cewek Sudah Saya tidak usah diantar Bisa pulang sendiri kok Nggak apa-apa kok Sekalian saya mau cari Itu Untuk Tukang Tukang sate Makasih ya Sudah dijamu buka puasanya Sama-sama Lusa Saya mau undang kamu lagi Untuk buka puasa Sama Pengajian bersama mau? Nanti saya tanyakan dengan Kang Iqbal Bang Iqbal? Siapa dia? Ketua muda-mudi di masjid ini Oh Iya Iya Katanya mau beli sate Abang sate Masih lapar ya Kang Surya? Yohah Buka puasanya tadi belum pol Kebetulan saya pesan juga Buat sahur nanti Sampai Lusa ya Insya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aduh Pasti si Sinta sekarang Sudah cemburu buta ini Melihat suaminya Gagak dan tampan begini Jalan bareng sama wanita Secantik Aisa Ini semua pasti Siasat si Surya Untuk bikin aku cemburu Gak banget ya Seumur-umur gak bakalan Aku cemburu sama model Kayak Surya Aku akan ikuti Skenario Surya Dia mau coba bikin aku cemburu Aku juga akan bikin dia cemburu Ellie Mama dari mana aja sih? Maaf sayang Tadi ya dia rapat ya Gak mungkin mama tinggalin Terima kasih ya Kalian udah nganterin Felix ke depan sakit Sama-sama Tanta Oke Tante Vel Kalau gitu kita permisi dulu Soalnya Udah malem Vel Kita balik dulu ya Lagian nyokap lo kan Juga udah dateng Makasih ya Rin Dit Permisi Tanta Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sayang Tadi dokter bilang apa sayang? Mama tanya sendiri aja sama dokternya Sayang kamu gak boleh ketus gitu dong sama mama Mama kan udah minta maaf Ma Mama tuh gak pernah punya waktu buat aku Semua pekerjaanmu jauh lebih penting daripada aku ma Keliatannya mamanya Veli tuh tipe wanita karir ya Iya tapi kebangetan banget Masa ditelpon jam 4 sore baru dateng jam 10 malam Masa anaknya masuk rumah sakit Masih nerusin meetingnya di kantor Rin Hmm? Aku kagum sama kamu Kamu masih menolongin Veli Masih kasihan hal Veli Padahal di Jejasela selama ini Veli tuh musuhin kamu dan benci sama kamu Ya Allah Terima lah doa saya Dengan segala kekurangan dan kelemahan saya Insya Allah Besak saya akan menjalankan ini pada puasa Karena kau memberikan hikmahmu di bulan suci ini Dan memberikan kesembuhan pada saya Memberikan keadilan pada keluarga saya Dan mama Drian dan anak Telah menderita dengan naif Anak istri saya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Harusnya takname Terima kasih kerana menonton! Abah kamu Beri aku Beri aku Terima kasih kerana menonton! Tentunya menonton! Tentunya menonton! Ketika ada grant mabuk-mabukan. Sekalian aja kalau perlu kita kenalkan dengan ubat-ubatan terlaram biar tambah... Betul. Biar dia rasakan pembalasan kita. Ayo. Ini datanya, Pak. Oke. Tolong kamu panggilkan Ana, suruh dia kemari, ya? Barusan Bu Ana telpon minta izin, Pak. Ijin? Iya, Pak. Katanya sih mau jemput ibunya ke rumah sakit, mungkin setelah jam makan siang baru kembali lagi ke kantor. Oke. Kalau gitu permisi, Pak. Assalamualaikum. Hah? Neng, Ana udah dateng. Astagfirullahaladzim, jam berapa nih, Neng? Jam berapa? Aduh, maaf. Maaf, Om Mi ketiduran. Maaf, nggak apa-apa, Mi. Mi, pulang yuk. Saya mesti ke kantor. Ma, saya keluar akit sementara, ya? Iya. Umi, beresin baju-baju itu yang di lemari. Jangan ada yang ketinggalan. Itu anduk basah yang di kamar mandi, Umi. Tan, kamu kenapa? Mak, kok udah ada yang bayar, ya, Ma? Mak, maksud kamu sudah lunas? Siapa yang bayar? Nggak tahu. Bukan, Ma. Bukan saya. Saya malah nggak tahu kalau Mama dirawat di rumah sakit. Kok Mama nggak ngasih tahu saya? Mama hanya dirawat satu malam saja. Alhamdulillah. Ini juga Ana yang mendesak supaya Mama kemoterapi. Gimana mengenai biayanya, Ma? Saya bisa bantu Mama sedikit-sedikit. Nggak usah, Lik. Ana kan sekarang sudah bekerja. Salam buat suami kamu, ya, sama anak-anak. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, terus? Kalau bukan Lika yang bayar, siapa dong, Ma? Maaf, Bu Ratna. Mbak Ana. Bu Eva tidak mengizinkan siapapun masuk rumah. Tolonglah. Kami hanya ingin ketemu Kak Arman. Saya ini sedang sakit. Saya ingin ketemu anak saya. Masa nggak boleh? Saya cuma menjalankan perintah. Maaf sekali, Bu. Gimana ya? Ada apa ini, Pak? Eh, Mas Agus. Tumben telat. Biasanya pagi-pagi udah nongol. Lian Arman nggak ada yang ngurusin, tuh. Lianya sudah ke kantor? Sudah. Pak Asin dan Bu Fina juga sudah pergi. Lian Arman sendirian di rumah. Ibu sama Mbak keluarga Pak Arman, kan? Silakan, Bu. Masuk. Mas. Pak, biarin saja. Ini keluarga Pak Arman. Mari, Ibu. Gimana anak saya keadaannya? Alhamdulillah, Bu. Sudah lebih baik. Tapi sebenarnya saya sudah diberhentikan sama Bu Eva. Saya ke sini ingin mengambil barang saya yang tertinggal. Silakan, Ibu. Mbak. Ini Mama, sayang. Ma, Alhamdulillah, kata Pak Agus, Kak Arman sudah mengalami kemajuan. Kemajuan apa? Kamu lihat sendirian. Arman masih lumpuh. Dia nggak bisa bicara apa-apa. Tangan Kak Arman bergerak, Ma. Man. Kamu harus sembuh, Man. Kamu harus sembuh. Kamu harus bisa membalaskan perbuatan Eva sama kamu. Nah sama kita semua. Sembuh ya, sayang? Kak Arman harus sembuh. Bukannya harus balas dendam. Kalau Mama bisa. Mama rasanya ingin mencekik perempuan laknat itu. Dia sudah menghancurkan Arman. Menghancurkan kita semua. Jangan nangis depan Kak Arman. Nanti Kak Arman tambah sendi, tambah sakit, Ma. Ma, tolong tanda tangan di sebelah sini. Surat apa itu? Biasa file-file administrasi rutin. Kamu kenapa sih sakit? Kepala saya lagi pusing nih, Om. Oh. Kamu minum ini. Om jamin pasti sembuh. Apa itu, Om? Om sakit kepala. Dari luar negeri lho. Om dapat dari teman. Manjur sekali lho, Pak. Kamu coba deh. Bagus, kan? Tolong, Pak. Di sebelah sini, Pak. Yes! Nelfon siapa kamu? Saya sedang cari tahu siapa laki-laki yang tempoh hari sama Ana berdua itu, Mas. Saya tanya sama si Umi. Eh, pembantu Beko itu nggak tahu apa-apa. Jangan pikirkan, Ana. Sekarang pikirkan saja Eva dulu. Eva mulai masuk perangkap kita. Obat apa ini, Mas? Valium. Pelan-pelan kita bikin Eva kecanduan obat tidur. Semakin sering dia teler, semakin bagus. Saya akan lebih luas saat di perusahaan ini. Saya yang akan jadi bos di sini. Kalau Eva sakit, saya yang akan jadi bos. Ya, 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 ya. Maaf, Pak. Saya terlambat. Silahkan duduk. Saya dapat pesan dari resep Yohanis. Gimana keadaan ibu mertua kamu? Alhamdulillah baik, Pak. Benar. Ibu kamu baik-baik saja. Ana, kamu lupa ya sama janji kita semalam. Janji apa ya, Pak? Sebagai teman, kita harus saling menolong dan saling membantu. Kita harus saling terbuka. Kalau ada apa-apa, saya pasti akan bisa bantu. Saya pasti akan... Makasih, Pak. Nanti kalau saya butuh pertolongan Bapak, saya akan ceritakan Bapak. Rizal. Apa? Barusan kamu panggil saya Bapak lagi. Ini kan masih jam kantor. Setelah jam kantor nanti, baru saya bisa panggil Rizal. Oke, oke, oke. Berarti nanti sore kamu teman yang saya berbuka puasa, ya? Maaf, Pak. Tapi saya nggak bisa. Jadi kamu nggak percaya, Jan? Kalau jarak dapat menisahkan dan mengunturkan cinta? Nggak. Contohnya saya. Saya adalah saksi hidup. Sebulan setelah Rendra pergi ke Belanda, dia udah benar-benar nggak ingat saya lagi. Dia sudah lupa dengan rencana-rencana kita. Rendra siapa? Mantan tunangan saya. Dia mendapatkan beasiswa ke Belanda. Tapi, jarak benar-benar memisahkan kami. Saya sih tidak menyalahkan Rendra. Karena jarak bisa membuat sifat manusia berubah. Membuat cinta luntur dan musnah. Sorry, Jan. Bukannya saya bermaksud membuat kamu cemas dan memikirkan istri kamu di Jakarta. Loh, Jan. Kamu ke mana? Surat buat Pak Adrian. Sini. Biar sabikan. Terima kasih, ya. Bukan cuma jarak yang akan misahkan kalian. Tapi juga saya. Baru mau dipanggil, Bu. Ada telpon dari Pak Adrian. Halo, iya, Ma. Apa kabar, Ma? Semuanya baik-baik saja, kan? Iya, baik-baik saja. Kamu gimana? Iya, di sini juga. Saya kabarnya baik-baik saja. Kenapa surat saya tidak dibalas-balas sama Ana, Ma? Dan Ana, saya dengar sudah kerja. Kok saya tidak dikasih tahu, Ma? Loh, surat? Surat kamu tidak pernah satu pun sampai ke rumah ini, Jan. Malah Ana yang kirim surat ke kamu. Mengenai dia mau kerja, mau minta izin sama kamu. Dan Mama mengizinkan Ana bekerja. Karena Mama yakin kamu tidak akan melarangkan. Ya, saya tidak akan menghalangi Ana, Ma. Saya juga minta maaf saya belum bisa kirimin uang. Kenapa saya tidak terima surat Ana, Ma? Ya, barangkali keselip. Ya, ya sudah. Sudah dulu ya, Ma. Bilangin aja sama Ana, saya telpon, Ma. Nanti Mama sampaikan. Ya, baik-baik kamu, ya. Hati-hati, ya. Iya, Ma. Iya, Ma. Dah. Ya Allah. Arman Lumpuh. Adrian jauh dari saya. Sementara saya kena penyakit parah. Ya Allah. Tolong kumpulkan kembali keluarga saya, ya Allah. Amin, ya. Amin. Nyokap lo mana, Fel? Amin. Nyokap gue kan kantor. Rumah ini cuma hotel. Cuma buat tidur doang. Nih, gue bawain lo buku untuk lo baca-baca kalau lagi ada waktu, ya. Tuntunan sholat dan pelajaran sholat dan puasa romadun. Gue prihatin ngeliat keadaan lo, Fel. Cuma ini yang bisa gue lakuin untuk membantu lo. Lo harus nebelim iman lo. Apalagi sekarang kan bulan puasa. Bulan yang penuh hikmah sekaligus penuh cobaan. Mereka yang tahan menghadapi cobaan dari Allah akan mendapat hikmah. Tapi mereka yang enggak akan mendapat celaka, Fel. Arin. Emangnya lo gak benci sama gue? Kalau gue benci sama lo, gue gak akan ada di sini sekarang. Gue kan selamanya udah jahat banget sama lo. Bahkan gue hampir aja mencelakakan lo. Gue percaya sama Allah, Fel. Gue gak takut sama apapun karena gue yakin Allah akan ngelindungin dan ngebantu gue. Lo juga harus percaya sama Allah. Lo gak boleh percaya sama apapun juga selain Allah. Asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ana muhammada rasulullah. Asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ana muhammada rasulullah. Ini aku bayangin catatan. Makasih ya. Gara-gara kamu walaupun saya gak sekolah saya masih bisa ikut. Terus, kamu kapan masuk sekolah lagi? Kata Kak Ana kalau misalnya Kak Ana udah gajian Kak Ana mau bayar semua biaya sekolah saya. Cuman karena gara-gara ibu lagi sakit jadi uangnya buat ibu berobat. Karena saya sakit Tino harus berhenti sekolah. Umur saya sudah tidak lama lagi. tapi Tino masih kecil. Masa depannya masih panjang. Seharusnya Tino yang diutamakan bukan saya. Kasian Ana mengorbankan kepentingan adiknya sendiri demi saya. yang Terima kasih. Siapa? Siapa yang akan merawat, Kak Armand? Ana? Eh, kenapa? Kamu kenapa? Enggak, enggak apa-apa kok, Pak. Kamu sakit? Kamu kelihatan pucet gitu? Enggak, benar. Saya enggak apa-apa, cuma... Ibu kamu? Saya ngerti, Ana. Ibu kamu lagi sakit. Kalau kamu mau pulang untuk menengok ibu kamu, silakan. Betul? Boleh, dong. Itulah gunanya teman. Kita harus saling tolong-menolong. Tapi lain kali, kamu harus lebih terbuka sama saya. Jadi saya enggak perlu nopak-nopak lagi. Oke? Makasih, ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Mbak Ana, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan, ya? Iya. Silakan. Kak, saya khawatir sama kakak. Kakak udah makan? Udah minum obat? Astagfirullah. Hebat. Assalamualaikum, Eva. Siapa saya mengundang kamu ke sini? Saya enggak perlu diundang ke sini. Saya ke sini mau melihat kak Arman. Masih berani kamu ke rumah saya? Eva, ini bukan hanya rumah kamu. Tapi ini rumah kak Arman juga. Kurang ajar. Masih berani kamu melawan saya, ya? Ngapain sih kamu pegang-pegang sama suami saya? Eh, Ana. Rupanya kamu masih mau berusaha untuk memikat suami saya. Merayu Arman. Astagfirullahaladzim, Eva. Suami kamu itu belum makan seharian. Dia belum minum obat. Kamu bahkan memecat perawatnya. Tahu dari mana kamu semua ini? Dan kalaupun kamu tahu, ini bukan urusan kamu. Saya istrinya Arman. Saya yang berhak kata semua keperluannya Arman. Kamu memang menggunakan hak kamu sebagai istri, memang. Tapi kamu lupa sama tanggung jawab kamu. Diam! Tuti! Tuti! Pak Dio, siapa? Tidak perlu, Kofa. Saya tahu jalan keluar. Tapi saya akan ke sini lagi. Saya akan lihat keadaan kak Arman. Ada apa, Bu? Sarat malah ingin keluar dari rumah saya! Sekarang! Baik, Bu. Mbak Ana. Salam, barik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.